bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo rakyat rakyat semua kembali lagi dengan channel loksanogi baik di kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan update informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 terkhusus di video kali ini kita akan memberikan update informasi terkait dengan alur pengadaan, juknis dan juga kapan pendaptaran P3K 2022 oleh karena itu bapak ibu silahkan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi informasi yang akan kami sampaikan di video ini namun seperti biasa kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi informasi terbaru seputar rekrutmen CASN di tahun 2022, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya baik bapak ibu, terima kasih langsung saja informasi pertama yang kami sampaikan disini masih berkaitan dengan audiensi guru lulus passing grade P3K dengan kemendik brustek dimana pada tanggal 10 Agustus 2022 kemarin ya bapak ibu yaitu dari forum guru lulus passing grade itu kembali beraudiensi yang tentunya meminta kejelasan ataupun informasi ya terkait dengan pengangkatan bagi rekan-rekan guru lulus passing grade mengenai jadwal data penempatan dan sebagainya bapak ibu ini adalah dokumentasi forum guru lulus passing grade P3K pada saat berkunjung ataupun beraudiensi dengan kemendik brustek dimana darah sumber dari kemendik brustek itu langsung dari propono dan juga Pak Andika nah dari penjelasan terbaru yang kami dapatkan dari hasil audiensi tersebut bapak ibu yaitu pemerintah berencana menerbitkan yaitu menerbitkan petunjuk teknis atau juknis yang kita kenal rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K itu awal September bapak ibu jadi nanti di awal September itu direncanakan ataupun dari hasil audiensi itu disampaikan akan diterbitkan ataupun disosialiskan juknis untuk P3K guru namun demikian guru lulus passing grade P3K justru pesimistis jadwal penerbitan juknis itu akan molor lagi dimana ketua forum guru lulus passing grade P3K yaitu Pak Iswadi mengungkapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendiput Ristek memang sudah menginformasikan agar menunggu juknis turun dimana Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Prop. Nunduk Suryani bahkan juga meminta para guru lulus PG agar tidak mempercayai data Excel yang berisi daftar nama dan penempatan karena semuanya menunggu juknis namun meski demikian kata Pak Iswadi guru lulus PG khawatir jadwal penerbitan juknis itu molor alias tidak tepat waktu jujur saja kami pesimistis akan tepat waktu karena masih harus dirapatkan dengan pihak-pihak terkait terang Pak Iswadi kepada GPNN.com Kamis 11 Agustus kemudian Bapak Ibu Pak Iswadi dan rekan-rekannya makin gusar karena saat mereka bertanya kapan seleksi P3K 2022 dibuka tidak ada jawaban dan timeline juga tak diberikan dia menduga hal itu terkait dengan pendataan seluruh tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN yang sementara berjalan di seluruh daerah tentunya SE ini sudah kita ketemu bersama Bapak Ibu bahwasannya SE pendataan tenaga non-ASN seluruh Indonesia itu diberikan tengah waktu untuk seluruh instansi untuk melakukan pendataan terakhir 30 September Bapak Ibu namun beberapa daerah menginstruksikan ataupun memberi jadwal juga deadline-nya itu 31 Agustus nah tentunya kita berharap semoga pendataan terbut cepat selesai sehingga ada kejelasan ataupun kebijakan yang akan tentunya disampaikan oleh pemerintah terkait dengan hasil pendataan seluruh tenaga non-ASN tersebut nah kemudian disini kita lihat lagi penjelasannya kami sih berharap secepatnya Juknis diterbitkan agar pengangkatan guru Luspege bisa tahun ini harapnya lebih lanjut Pak Iswadi juga mengungkapkan rasa tidak kuasnya dengan hasil audiensi dengan kementerian Buristek pada Rabu 10 Agustus 2022 kemarin sebab kata Pak Iswadi dalam audiensi itu tidak ada solusi bagi guru Luspege yang belum memiliki kuota nah tentunya berbicara mengenai kuota pastinya ini berkaitan dengan anggaran setiap Pemda Bapak Ibu ya kemudian dia mencetokan banyak guru bahasa Inggris dan PKWU yang tidak bisa ditempatkan di sekolah Induk maupun daerahnya selain itu masih ada daerah yang belum mau membuka kuota sesuai dengan jumlah guru lulus passing rate di daerahnya kami akan menunggu Juknis pelaksanaan rekrutmen P3K tahun 2022 keluar mudah-mudahan tidak ada guru lulus PG yang tidak mendapatkan kuota ungkapnya kemudian dalam pertemuan dilaksanakan di kantor Kemendikbudistek Rabu 10 Agustus kemarin terungkap sejumlah informasi penting dari pejabat Kemendikbudistek yaitu yang pertama mengenai data XLM beredar itu mengenai penempatan by name by address adalah tidak benar karena itu adalah masih simulasi atau data sebelum rakor P3K 2022 Bapak Ibu terkait dengan pemenuhan kebutuhan ASN P3K Guru kemudian yang kedua Bapak Ibu itu kuota P3K yang diajukan Pansal Nas kepada Pemda itu sudah final jadi kita tinggal menunggu pengumuman resmi ya Bapak Ibu kemudian mengenai by name by address penempatan P3K itu juga belum final kemudian juknis pelaksanaan P3K rekrutmen tahun 2022 itu akan turun awal September 2022 tentunya juknis ini kita tunggu-tunggu Bapak Ibu ya karena tentunya di dalam juknis tersebut semua regulasi ataupun mekanisme pengangkatan baik yang sudah lulus PG seleksi observasi kemudian seleksi umum melalui tes CATUNBK semuanya akan dijelaskan di dalam juknis tersebut Bapak Ibu jadi kita sama-sama menunggu di awal September nah kemudian Bapak Ibu terkait dengan info terbaru dari Panselnas yang kita dapatkan mengenai pengadaan ASN di tahun 2022 yaitu dari BKN yaitu BKN baru saja melakukan bimbingan teknis mengenai usulan kebutuhan aparatur sipil negara Bapak Ibu namun disini kita juga mendapatkan jawaban dari BKN mengenai kapan si pendaptaran P3K apakah tidak molor lagi atau bahkan tidak ada di tahun 2022 nah disini langsung dijawab oleh official BKN admin di Instagram resminya memang sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait kapan akan dilaksanakan rekrutmen ASN namun agar tidak ketinggal informasi admin BKN dari Instagram resminya menghimbau untuk terus memantau website atau media sosial resmi instansi pemerintah Bapak Ibu nah tentunya berkaitan dengan jadwal ataupun pelaksanaan rekrutmen ASN di tahun 2022 itu ada kaitannya dengan pendataan tenaga non-ASN ya Bapak Ibu karena disini kita melihat untuk pendataan tenaga non-ASN ini memang diwajibkan untuk seluruh instansi untuk mendata tenaga non-ASN agar nanti bisa memenuhi kriteria rekan-rekan tenaga non-ASN yang memenuhi kriteria itu agar bisa diikut sertakan dalam seleksi baik itu CPNS maupun P3K Bapak Ibu namun untuk yang P3K guru tentunya baik itu guru lulus PG maupun belum lulus PG itu juga termasuk dalam pendataan Bapak Ibu jadi kita sama-sama menunggu selesainya pendataan non-ASN sambil juga menunggu juknis P3K guru di awal September Bapak Ibu nah kemudian berbicara mengenai tahapan pengadaan P3K 2022 Bapak Ibu disini kami sudah membuatkan bagian atau alurnya yang bisa kita perhatikan dan ini kita ambil dari penjelasan Permen 4RB nomor 20 tahun 2022 dimana untuk tahapan yang sampai saat ini masih berlangsung ya Bapak Ibu itu sebenarnya masih dalam masuk ke dalam perencanaan Bapak Ibu kalau kita perhatikan dari informasi informasi yang sudah kita dapatkan pertama tentunya nanti di dalam perencanaan ini juga akan diumulkan mengenai jadwal pengadaan P3K dan perasarana dan sarana pengadaan P3K dan juga tentunya mengenai kebutuhan yang sudah kita dapatkan informasi tadi BKN itu baru saja melakukan bimbingan teknis untuk kebutuhan ASN kemudian juknis di dalam perencanaan ini tentunya nanti juga akan disampaikan juknis yang akan kita tunggu untuk P3K guru di awal September kemudian pastinya Bapak Ibu adalah mengenai integrasi data yang paling penting Bapak Ibu yaitu integrasi data DAPODIK dan juga data THK2 yang merupakan data di database BKN yang akan nantinya akan diintegrasikan ke SSCSN nah semuanya ini masuk ke dalam tahapan perencanaan Bapak Ibu nah kemudian untuk tahapan kedua setelah perencanaan tentunya nanti akan ada pengumuman lowongan Bapak Ibu tentunya dalam pengumuman lowongan ini pastinya berdasarkan kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB nanti yang akan disampaikan kepada panitia seleksi B3K Jabatan Funsional Guru kemanik kursek dan panitia seleksi instansi daerah yaitu melalui SSCSN yang sudah ditetapkan Menpan RB itu semua kebutuhan ASN untuk ditahun 2022 ataupun informasi nanti akan disampaikan dalam tahapan pengumuman lowongan yang bisa dicek di portal SSCSN Bapak Ibu untuk pengumuman lowongan ini tentunya untuk guru juga bisa dicek di portal guru ppk.id setelah pengumuman lowongan tentunya ada pelamaran pelamaran ini pastinya untuk di tahun 2022 itu hanya dibuka untuk P3K yang pastinya Bapak Ibu yang sudah yang belum melakukan pendaftaran atau yang baru ingin melakukan pendaftaran tentunya nanti membuat akun terlebih dahulu di SSCSN BKN dan bagi yang sudah membuat akun di tahun 2021 itu tidak perlu lagi membuat akun di tahun 2022 dan pastinya untuk guru LUSPG tentunya nanti akan langsung melakukan pendaftaran ulang wajib melakukan pendaftaran ulang lagi kemudian untuk memilih formasi terkait dengan penempatan yang sudah ditentukan oleh pendikbud dan juga pemdanya Bapak Ibu terkait dengan penempatannya jadi tinggal menunggu saja pengumuman resminya setelah pelamaran tentunya nanti akan ada tahapan seleksi Bapak Ibu dalam tahapan seleksi ini di dalam Permain PAN RB 20 2022 itu jelaskan ada seleksi administrasi dan juga ada seleksi prioritas prioritas dan umum dimana untuk pertama tentunya adalah seleksi prioritas satu yaitu penempatan bagi rekan-rekan guru lulus passing grade kemudian jika masih tersedia formasi nanti akan dilanjutkan dengan seleksi observasi kemudian setelah jika masih tersedia formasi akan dilanjutkan ke seleksi tes untuk yang seleksi umum Bapak Ibu nah setelah tahapan seleksi selesai tentunya ada pemenuhan kebutuhan untuk setelah pemenuhan kebutuhan baru akan disampaikan pengumuman hasilnya Bapak Ibu pengumuman hasil untuk seleksi atau seleksi P3K tahun 2022 setelah pengumuman seleksi baru nanti akan ada pengangkatan ataupun dalam tahapan pengangkatan menjadi P3K misalnya ada pengisian DRH pemberkasan dan lain sebagainya bagi rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus seleksi P3K di tahun 2022 oke Bapak Ibu itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan informasi-informasi mengenai pelaksanaan seleksi P3K 2022 mengenai Juknis untuk P3K guru yang kita tunggu di awal September dan untuk mengenai kapan pengunggaan pendaftaran yang sama-sama kita masih menunggu informasi atau hubungan resmi dari Panselnas Bapak Ibu dan untuk tahapan pengadaan disini kita sudah sampaikan berdasarkan Permen-Pan RB nomor tahun 2022 itu ada perencanaan pengumuman longan pelamaran tahapan seleksi pemenuhan kebutuhan pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi P3K dan tentunya sekarang kita masih dalam masuk ke dalam tahapan perencanaan Bapak Ibu disini kami akan memperkenalkan salah satu aplikasi belajar online untuk persiapan seleksi P3K yang sangat bagus sekali untuk rekan-rekan semua install di Android sekarang yaitu aplikasi portal ASN karena aplikasi portal ASN ini memiliki berbagai macam keunggulan yang pastinya teman-teman butuhkan untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetensi P3K di tahun 2022 seperti ada free simulasi P3K yang bisa teman-teman langsung coba secara gratis dan juga ada soal dan pembahasan P3K baik itu kompetensi manajerial kompetensi sosial kultural dan juga wawancara dan pastinya adalah paket P3K yang disediakan dengan harga terjangkau yaitu P3K guru dan non guru dan tentunya teman-teman juga bisa mendapatkan potongan harga dengan memasukkan kode referral kami yaitu Usman Oegi dan untuk lebih jelasnya bisa kita lihat disini contoh simulasi untuk mengikuti belajar online P3K di aplikasi portal ASN yaitu dengan mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan seperti disini tampilannya ada alokasi waktu yang tentunya bisa menjadi cara kita untuk belajar manajemen waktu saat menjawab soal-soal kompetensi P3K dan juga disini ada jumlah soal yang mencapai 145 yang tentunya disini tersedia soal-soal kompetensi teknis kompetensi sosial kultural manajerial dan juga wawancara yang nantinya teman-teman setelah mengerjakan soal-soal yang ada disini teman-teman bisa mencek hasilnya secara langsung yaitu di bagian lihat analisis untuk melihat hasil soal yang sudah teman-teman kerjakan yaitu disini bisa kita perhatikan ada skor akhir ada status kemudian ada detail hasil tes untuk perkopetensi teknis manajerial sosial kultural dan juga wawancara dan yang pastinya ada pembahasan setiap soal yang kita kerjakan di aplikasi portal ASN untuk persiapan tentunya bagi rekan-rekan untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 oleh karena itu rekan-rekan langsung saja install aplikasinya di android sekarang yaitu portal ASN terima terima kasih semoga informasi ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh